Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani secara resmi menutup pekan olahraga Provinsi Jambi ke-23 tahun 2023. Dalam kesempatan itu, Abdullah Sani mengucapkan terima kasih kepada KONI Provinsi Jambi dan Kebupaten, Kota, Komtingen, serta semua pihak terkait atas kelancaran prof-prof ini. Dirinya minta hasil prof-prof ini dijadikan cerminan dan evaluasi pembangunan olahraga di Provinsi Jambi guna perbaiki kekurangan dan tingkatkan prestasi yang sudah dicapai. Pekan olahraga Provinsi, Port-Prof Jambi ke-23 resmi berakhir dan ditutup secara langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dengan melakukan pengalungan medali serta menyerahkan piala juara umum Port-Prof di Stadion Trilomba, Juangkoni, Provinsi Jambi pada Minggu sore 16 Juli 2023. Sebelum acara penutupan ini, digelar pertandingan partai final sepak bola antara Kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Barat dengan skor 1-0 untuk kemenangan Batanghari dengan meraih medali emas. Sementara keluar sebagai juara umum Port-Prof ke-23 diraih oleh Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wagup Sani menyampaikan ucapan selamat kepada semua atlet beserta pelatih dan ofisial yang meraih kemenangan dan prestasi. Perhelatan olahraga tertinggi se-provinsi Jambi ini bisa dilaksanakan dengan adanya kerjasama KONI selaku penyelenggara dengan semua pihak terkait. Ia berharap Port-Prof ini sebagai masukan untuk evaluasi pembangunan olahraga Provinsi Jambi, memperbaiki kekurangan-kekurangan dan mempertahankan bahkan meningkatkan hal-hal yang baik, baik dalam pelatihan kualitas, teknis, para atlet, pembinaan mental, serta untuk terus meningkatkan mutu pelaksanaan event olahraga di Provinsi Jambi. Ini juga bisa menjadi ajang evaluasi dari seluruh agar membangun kepentingan dalam kerangka untuk bagaimana membesarkan membangun olahraga di Provinsi Jambi ini. Baik dari perencanaannya, semuanya melibat dari pembinaan dan segala macam, utama KONI dan kita semua KONI, dapat memberikan evaluasi kita. Kedepan hal-hal yang sudah baik mesti harus kita pertahankan, kita kembangkan, kita tidak lagi dan mungkin ada hal-hal yang masih banyak kurang, bagaimanapun kita harus merasakan, menyadari ada kekurangan-kekurangan, tentu akan bersama-sama kita, semua pilihan akan memperbaikinya.